Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguakal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi sama kita berlima, disini masih ada Aileen yang cantik, ada Jaceline yang kata, atau lucu gitu kan ya. Ada Bro Willy, yang licin, kotaknya licin. Ini 0895. Biasanya kan 0856 terus kan. Loh, Jaceline kok gak ada urusannya? Gak boleh digadain. Oke, dan terus ada Bang Adam yang, ya sudahlah pada tahulah ya, yang gitulah. Yang baik, yang baik. Oh yang baik. Dan masih ada gue, bau disini yang garing. Dan hari ini, sebenernya kita mau move konten yang lain, gitu lah ya. Tapi kayaknya, kita sendiri banyak ngerasa gak puasnya sih. Karena di konten piramid sebelumnya, itu ada beberapa part yang sebenernya hilang. Dan audio ada beberapa yang hilang, kita gak tau. Padahal kita udah kayak going well seperti biasa ya. Tapi pas udah finishing, kita pause produksi. Ya, kok gak ada, kok gak ada, kok gak ada gitu. Ya gak tau ya kenapa ya. Ya mungkin kita gak usah bilang, oh ini karena apa. Ya mungkin ada kesalahan teknis lah ya. Jadi, kita mau gak sedikit mereview dulu. Sebelum kita memang melanjutkan, ada beberapa-berapa hal yang masih mengganjal lah. Ya kan, terutama kalau kita mau balik lagi ke yang sebelumnya. Itu kalau gak salah ada iblis, ya kan. Di salah satu tamu kita juga kemarin yang nempel. Tapi ternyata, ini aneh gitu. Kayak berjodoh gitu, di fine time gitu kan. Yang dimana konsepnya, lah ternyata dia dari sungai Nil gitu kan. Si iblisnya itu kan. Yang istilahnya nyaut gitu loh sama. Karena kita lagi ngebahas-ngebahas kayak tempat yang di daerah dekat sungai Nil gitu. Nah, sekarang kan kalau gak salah kalau kalian ingat ya. Si iblis itu kan kita cuekin udah berapa minggu ya di sana ya. Kita suruh translate ya. Dua minggu. Dari konten ini dibuat ya. Itu sekitar dua minggu, udah translate. Translate apa? Ampe gak ngerjain PR-nya kita jitak aja. Tapi masih di sana, Bang? Masih. Masih? Karena lu gak panggil-panggil, suruh pulang ya. Lu gak suruh pulang, lu diem disini. Takut sama lu apa gimana tuh, Bang? Intinya ya, bahagia dia gak mau hubungan antara dia sama Vera. Itu diganggu. Vera itu adalah tamu kita yang kemarin ya. Sekarang ada juga di belakang kamera orangnya. Karena masih belum tenang. Ini dikelarin dulu dong iblisnya. Oh iya, iya. Ke badan gue gimana ya gitu. Karena dari Kavera sendiri pun juga istilahnya kemarin ngerasa ya. Pas lagi Bang Adam calling gitu kan. Bukan calling sih, maksudnya kayak di radar gitu. Terus tiba-tiba panasnya tuh berubah drastis gitu. Kayak hawa panas di badannya kayak gitu kan. Nah istilahnya nih, kita pun juga kayak kecolongan juga nih. Kok ada ya, padahal sering ketemu tapi kok gak ke-detect gitu kan. Nah iya, iya. There's something ada apa nih gitu. Nah mungkin nanti bisa kita coba interogasi aja tuh iblis ya kan. Nah terus juga kita mau review-review sedikit lagi. Kemarin apa aja sih yang kita temukan gitu loh. Karena banyak banget. Apalagi bagian terakhirnya ya. Ya kan. Dimana tuh kita kemarin Bang Adam. Padahal kita udah capek semua disitu ya. Bro Willy, kita dari Bro Willy dulu deh. Sama kemarin sama Jesseline dan juga Aileen. Sempet ngikut si Mumi itu tuh. Mumi sesat. Syahanun itu. Syahanun dan yang... Syahanun itu tuh mereka mengajak lu ke sebuah tempat yang dimana... Itu adalah mungkin proses dari si Anubis itu untuk berubah ya dari manusia. Kayaknya, kayaknya. Jadi gak tau nih yang video kemarin itu seberapa jelas ya. Tapi Syahanun ngajak ke sebuah tempat. Remember terus ada iblis gede banget. Terus kalian suruh cuekin kan. Kak cuekin. Syahanun bawa kita maju lagi ke sebuah tempat. Terus dia kayak ceklek buka pintu gitu kesana ya. Pas dibuka, kelihatannya seperti outdoor kan. Tapi kita gak tau itu outdoor tier 1 atau emang outdoor beneran. Rasanya kayak melewati jembatan. Terus kayak gue ngeliatnya kayak lu kalau malem bulan purnama tuh. Jadi kayak di outdoor memang jembatannya tuh panjang. Outdoor rasanya. Rasa sinar bulannya tuh kenceng. Nah disitu tiba-tiba gue ngeliat kayak. Tangan gue berubah jadi kayak tangan iblis gitu loh. Ya menyerupai kayak fenomen world wolf gitu loh. Yang tadinya lu ngerasa kayak. Aduh gue takut. Kalau gue tuh apakah dulunya gue pas life-nya peraja di iblis gitu kan. Iya, iya. Ternyata bukan kan. Ternyata kayaknya radiasi. Radiasi. Dari apapun yang bentuknya kayak sinar bulan. Ataupun emang tempat itu gue gak yakin. Tapi bulan itu warnanya biru bro. Gue gak keliatan. Tetapi yang pasti ada rasa bahwa itu gelap malem. Tapi ada penerangan. Penerangan dari atas gue belum sempat lihat. Kayak malam hari ya sih. Kayak malam hari pas lagi bulan purnama gitu. Biru-biru. Biru-biru. Ya kalau di kamera tuh ya kayak pakai filter biru-biru hitam gelap gitu loh. Jadi sebenarnya si efek itu ya. Kayaknya efek ruangan itu deh. Energinya bikin gue jadi kok tangan gue. Gue ngeliat di vision tangan gue berubah total. Serem sih. Serem banget. Jadi ternyata itu konsep itu dipakai juga ya sama manusia. Jadi kan kalau di Indonesia ada yang namanya blue moon juga ya. Nah kalau lu kan berubah jadi iblis. Kalau blue moon yang di dunia manusia menjadi kencang. Dan tahan lama. Oke next. Jadi ya itulah. Kita kan mau review-review sedikit lah ya. Jadi intinya disitu agak terjebak lah ya. Nah untungnya manipulasinya terselamatkan lah ya kan. Nah balik lagi ke ranah yang kita udah mau ending nih. Nah ini nih konsep-konsep yang agak-agak mencenangkan sebenarnya. Tapi kita takut sebenernya kemarin highlightnya tuh itu sebenernya. Halit dari konten kita ya. Yang dimana tapi mungkin sama penonton atau sama para viewers kita tuh kurang ter-highlight gitu loh. Nah jadi sebenernya mau menceritakan lagi. Bang kemarin lu agak sedikit melakukan scanning memori ya. Pas kapan? Yang di piramid itu lah yang di bagian atas. Gue kebawa di memorinya. Jadi disitu tuh kayak di puncak atas piramid tuh kayak ada sebuah energi bang. Mungkin kayak memori ya. Jadi pas gue ke atas. Gue tiba-tiba aja kayak kebawa suasananya. Kebawa suasananya gue harus begini gitu loh. Terus tiba-tiba apa. Ada cahaya turun dari atas. Tapi kayak, ya balik kayak apa tuh. Black hole tadi. Terus ada cahaya ungunya gitu loh. Nah itu gue kebawa aja. Tapi hati kecil gue. Wah jangan, jangan dibiarin. Nanti ada masalah, ada masalah. Pas itu gue langsung takut gue tutup tuh. Simbol the eye tadi yang apa. Mata tadi langsung gue tutup. Nah disitu semuanya berhenti. Dan dilalah ya. Asik dilalah. Habis konten itu tiba-tiba. Jaiseline berkata ya kan. HB-nya si Keris ya. Keris. Keris ngasih tau. Gimana tuh. Coba deh abis nih kalian buka video klipnya Katy Perry Dark Horse. Itu Keris pernah. Maksudnya Keris bisa tau kayak begitu. Karena aku pernah nonton itu waktu tahun pas Katy Perry itu dirilis. Oh kalau dia sebenernya enggak gitu ya. Iya dia enggak. Dia langsung kasih tau aja begitu. Kira-kira si Keris di alam sana nonton Katy Perry. Atau enggak ternyata. Kita disuruh bukannya Katy Perry, bukannya Smash ya kan. Mengapa hatiku cedut-cedut. Nggak lucu ya oke. Hapus ya Dov. Tapi mirip tuh Rafael Smash. Karena dia dijilukin Rafael Smash. Aku Jerkules, Chris John. Apa kamu ya? Aku Tina Toon. Iya dia rupin ya. Oke terus balik lagi. Dari situ kita bener-bener kita pun juga ini enggak ada rekayasa ya. Kita enggak nonton Katy Perry sama sekali. Gue inget sih Dark Horse memang agak-agak memakai konsep Timur Tengah, Mesir ya kan. Gue inget banget tuh. Tapi kita enggak nge-pas bang Adam Praga ini itu. Yang tangannya kesini, terus ada cahaya. Itu tuh bener-bener sama seperti ending dari video clip dari Katy Perry yang Dark Horse gitu kan. Dan Katy Perry juga begini ya bang ya. Menikmatinya. Iya. Namanya disitu kayak, tapi sayangnya mungkin itu tidak terhalet dengan, karena kita pun disitu udah lelah. Terus kayak, yaudah lah banyak-banyak. Ya intinya itu konten agak-agak sedikit berantakan. Nah apalagi editannya yang, bukan editan ya. Istilahnya apa sih, videonya banyak yang hilang juga. Nah kita pengen mereview lagi sebenarnya untuk biar teman-teman disini lebih nangkep sih. Dengan apa yang kita maksud dari video yang sebelumnya. Dan kayak tanya sih masih banyak nih viewers yang masih kayak, bang lu belum komplit nih nyelesaian piramida nih. Intinya apa? Yang enggak sekaya Spinks ya. Spinks kan mencenangkan banget tuh. Kita dapet poinnya yang kita tujukan lah. How of recordnya itu kan. Dan sama seperti biasa kita enggak ada riset-riset yang terlalu dalam. Apalagi riset-riset teori. Teori-teori sama persis dengan teori-teori yang ada di luar sana. Teori-teori itu ya. Teori-teori bukan teori yang logikal ya. Gitu kan istilahnya. Eh bukan teori logikal. Maksudnya teori-teori yang lebih ke arah para peneliti lah. Gitu lah konteksnya. Nah mari kita coba lagi ya. Ada apa yang di piramid. Dan kita coba ulah lagi. Dan apakah kamus yang. Bukan kamus ya. Buku itu yang dan juga makam-makam itu sudah diartikan oleh si iblis itu kan. Kita enggak tahu bang ya. Semoga sih masih di sana dia. Kalau udah kabur cita aja bang. Ada sih ada sih. Denk udah gini pesan sama gue sih. Apa? SMS? SMS. Oh SMS. Iya. Bang. Enggak bang. Bang minta pungsan. Minta pungsan. Disini kuota apa? Kuotanya cepat habis. Bukan mama. Bang. Siap. Oke ataupun hal yang lain ya. Kita enggak tahu juga ya. Tapi ada yang pengen gue tanya sih. Kayak lebih karena. Bisa enggak sih kayak lu scanning memori si Viraunnya gitu. Salah satu Viraunnya gitu kan. Apa aja sayang dia dilakuin. Kan bisa karena situ juga. Bisa enggak sih? Iya kan. Terus ya. Kalau emang enggak nemu rohnya ataupun jiwa. Jiwanya ya kalau gitu ya bang ya. Gue takut salah ngomong roh atau jiwa nih. Oh jiwanya. Lebih ke jiwa ya. Lebih ke jiwanya ya. Yaudah. Apa kan disana sebenarnya banyak ya Mesirnya. Enggak sekedar Viraun juga. Tapi ada mungkin ratunya. Ratunya kan juga sangat terkenal dengan namanya adalah. Betul sekali Cleopatra. Minuman yang enak. Cleo. Tidak pakai patra. Hadiah mana? Satu dolar. Oh iya. Oh iya. Plus satu ini. Tadi gue lagi lucu banget. Lagi lucu kan. Ini disponsori oleh Civera. Jadi salah satu tamu kita sempat ngebawain ini. Karena sempat dibahas juga sama Bang Adam. Ini adalah satu dolar. Nah ini salah satu juga yang unik juga sih ya. Tiba-tiba. Ini kan karena bentuknya. Ini kan ada namang piramidanya ya. Yang gue cari di Google. Ini adalah namanya istilahnya Mata Tuhan. Kalau disebutannya. Karena ada lukisan dari tahun 1500 ya. Tadi gue bahas 1500 sekian. Ini ada disini. Sempat ada pelukis. Yang dimana disitu ada Jesus sebenarnya. Di foto apa di lukisan itu. Tapi di atasnya ada begituannya. Dia lagi berkumpul sama teman-teman yang gitu. Inilah fotonya. Ceting gitu kan ya. Nah tapi dia sebutnya adalah Mata Ilahi. Tapi kalau di dalam konteksnya ini. Sebenarnya ini adalah The Eyes of Providence. Yang dimana ini mengibaratkan adalah Amerika yang sistem-sistem manajemennya di luang. Yang tertinggi lah istilahnya gitu loh. Ini sistemnya lah ya kan. Istilahnya sistem pemerintahnya itu seperti ini konteksnya. Satu presiden. Tapi ini kan lembang iluminatif banget. Nah tadi pas lagi coba ngecek ya. Scan dengan astral. Ternyata apa yang lo dapet silahkan bro ini. Ini cuma duit biasa gitu kan. Baunya bau dompet gitu. Dan bau apa ya kertas. Tapi trace energi demoniknya sangat amat kental. Jadi I have no idea kenapa duit dolar bisa kental dengan energi demonik gitu loh. Gue gak tau apakah mungkin yang ngeprint itu lagi kerasukan iblis kek. Atau ada konspirasi illuminati disini. I have no idea tapi. Lu dari lambangnya atau apanya yang lu lihat trace-nya. Enggak. Langsung gue begini aja terus kayak. Pak tadi lo ngomong apa gitu gitu. Berrrr gitu nyamber kesini. Kalau lu nemuin di rupiah ada gak kira-kira gitu? Enggak. Di rupiah gak ada. Bau dompet doang. Bang aja. Bau cuan. Iya bau cuan. Tapi masalahnya satu ini 15 ribu. Jadi cuanan ini sebenernya. 14 ribu sih sekarang. 14 ribu ya? Oh iya. Oh iya iya rupiah menguat. Rupiah menguat. Nah kalau menurut lu gimana bang? Nah jisri nyewin belum nih? Buat gue pribadi ya balik lagi sih bang. Gue menyadari sebuah. Apa ya? Apa ya? Konsep baru. Konsep baru bahwa. Segitiga yang selama ini kita pikir adalah tentang dajal-dajjal aja gitu. Ternyata tepung. Bukan. Segitiga biru. Sponsor. Gak apa-apa masuk ya. Kan minum mau udah. Walaupun sempat dihujak sih. Kita emang mau buat apa bang? Ini kan misteri. Bukan. Sebelum meti aja pake tepung. Itu alat-alat bisa jadi alat usiran kita. Lu beresin videonya. Iya bener. Tapi next time Kak Bo kalau beda kan pake tepung aja ya. Boleh. Siap. Biar hemat kan. Oke deh. Bisa ya link pokoknya. Jadi pokoknya adalah. Mata yang selama yang gue pikir adalah sebuah mata seseorang. Ternyata adalah sebuah benda. Jadi sebuah benda yang bisa dibilang kunci. Untuk membongkar sebanyak hal lah. Yang jujur gue juga belum tau. Gitu loh. Poin seperti itu. Jadi sebuah benda. The eye itu adalah sebuah benda. Makanya disini kayak cuman segitiga mata gitu loh. Tidak. Kalau kita mikir gini. Ini dari pemahaman mereka ya. Kubu kiri. Kalaupun memang mata itu ada menyimpulkan ada seseorang. Harusnya ada hidung, ada muka, ada wajah dong. Kenapa cuman dari segitiga terus mata. Berarti kan memang hanya mata gitu loh. Yang jadi poin pentingnya itu mata. Karena mungkin mata itu kan kayak melihat semuanya gitu loh. I'm watching you gitu loh. Gue memperhatikan lu walaupun lu mau ngapain. I'm watching you gitu loh. Bisa jadi konsepnya ketuhanan. Karena disebutnya mata ilahi gitu kan. Kalau disana gitu ya. Ilahinya kan gak tau deh ilahinya mereka ya. Iya tapi konteksnya yang kita pahami secara eti ayah kemarin. Itu adalah sebuah benda. Bang gitu loh. Benda mungkin benda suci, benda keramat gue juga belum tau sih. Yang jelas benda itu sebenernya kalau feeling gue. Benda itu gak di kubu kiri sih. Maksudnya? Benda itu. Gue pikir selama ini kan benda itu dicuri atau diambil sama si kubu kiri ya. Sebenernya benda itu gak ada di kubu kiri. Ada di? Benda itu ada di kubu kanan. Jadi udah diselamatkan dong. Udah diselamatkan. Dari kubu kiri yang akan menggunakannya dengan tidak baik. Nah cakep. Jadi kirain gue konsepnya. Wah ternyata kubu kanan yang punya gitu kan. Karena logika gini. Kalaupun memang benda tersebut ada di kubu kiri. Harusnya gak ada perang dunia satu. Harusnya gak ada perang dunia dua yang meribet. Gitu kan. Harusnya kalau dia udah punya benda ini. Dia mau ngancurin siapapun gampang bang. Apa itu ya? Gak tau. Kita mesti gak tau ya? Gak tau. Jadi buat gue sih benda ini energinya kuat banget gitu. Dari pas dia mengeluarkan cahaya ungunya itu kayak gue kayak apa ya? Kayak serem aja. Takut gitu. Dan yang kayak lu bilang kemarin setelah after content kita malah ngebahas ini ya. Iya gak sih guys? Yang dimana lu juga sempat menemukan bahwa. Bro Willy deh kalau gak salah deh. Kayak lu pernah ngerasa kayak si benda ini tuh kayak dihancurin sama susu. Eh apa? Iya gue ngeliat itu yang bentuknya kayak mata berbentuk segitiga itu. Retak udah kayak broken gitu. Itu ada impresi bahwa kayaknya ada entitas yang powerful banget yang kayak gini nih. Ya apa kayak tumit gitu loh kesannya. Udah hancur. Kanan? Kubu kanan? I don't know. Tapi pokoknya yang jelas itu untuk ya anggap aja kubu kanan lah. Itu hancur. Gak bisa. Tapi masih disitu energinya. Gue gak tau gitu. Jadi serpihannya itu kemungkinan ada bang? Oh gitu. Serpian pecan yang dimasuk-masuk Willy tadi gitu. Ada. Nah gue menyambungkan sedikit tentang film Transformer kalau gak salah. Ada sebuah apa namanya itu? Biken. Biken ya? Biken. Gimana? Ini ada sesuatu nih. Ada yang narik banget energi aku pas. Apa ya? Pas ke Adam lagi ngebicarain tentang uang dolar itu. Terus kayak energi aku kayak kesedot gitu. Apakah tukang sudah tulisnya? Aku boleh pegang. Kayak simbol mata ini tuh dia ngebuat satu pemimpin itu harus ngendaliin semua orang. Baik yang setuju dengan pemimpin tersebut atau enggak. Tapi dengan sistem kayak hypnotize gitu loh gimana ya. Hypnotize gitu loh. Iya. Dengan uang semuanya juga bisa ter-hypnotize cuy. Tapi ada unsur energi. Ada maksud gitu loh. Ada energinya gitu. Iya. Aku bener-bener kayak keserap banget. Kayaknya demon lagi sih. Oke Aileen. Ayo berbicara. Dari tadi Aileen belum nih? Apa yang Aileen temukan? Sebenernya dua simbol ini aku gak suka sih ngeliatnya. Energinya gak enak. Walaupun mata ya ini juga gak enak nih. Ada something. I see. Kalau aku ya pribadi ya. Aku boleh minta tisu enggak? Aku keren. Aku berasa dua ini gak enak ada maksudnya juga. Dua logo ini ya. Terus kalau yang ini sih aku lebih berasa kayak untuk mengkontrol. Iya mengkontrol kan? Negara. Iya. Ya emang sih uang emang untuk mengkontrol juga secara logikanya ya. Tidak cuman dalam uang doang tapi politik. Betul. Ekonomi. Dan dalam banyak hal. Makanya make sense gak sih kenapa dolar salah satu yang dipegang oleh. Jadi mata uang yang istilahnya. Dunia. Dunia. Ada logonya ternyata. Terus nih kalau kalian gak suka yang di tengah ya. Kalau aku pribadi nih. Yang gambar burung. Lebih gak suka yang di tengah. Maunya. Karena one. Pengennya tambahin hundred gitu kan ya. Kalau gak thousand lumayan lah. Enggak ditulis. Oh iya gak ada yang di tengah. Enggak ada hundred lah. Lumayan cuy. Iya kan? Sejamaian. 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 Oke lah. Tapi gue juga merasa ini agak-agak tersedot juga sih. Dengan ini. Padahal kalau dibalik. Tersedot sumpah. Pagi masukin gantong. Bukan teman gue ya guys. Padahal kalau dibalik energinya biasa aja. Biasa. Yang gambar manusia itu. Biasa. Kan ada gambar sosok tokoh kan. Itu biasa aja. Nah tapi bagian yang gambar. Itu pengendalian kuat banget sih Lian. Iya pengendalian kuat. Mengontrol. Iya mengontrol. Mengontrol abstrak yang kita dapet. Bikin tadi. Apaan? Oke udah. Gak cuman rakyat sih. Tapi dunia. Iya. It's real kan sekarang jadi kayak gitu kan. Patokan mata uang dunia kan dolar. Dolar betul. Dulu berani megang tangannya gak? Hah? Tangan apaan? Tangan sih. Tadi pas kalian berempat ngomong gitu. Gue dengerin. Tapi kan gue ngeradar memori dan si ini. Lama-lama kelihatan. Itu bentuknya sebenernya. Bolanya ungu. Kayak pecah-pecah gitu. Coba lu liat. Mungkin kurang minum air. Pecah-pecah. Liat nih. Terus Kak Adam. Proyek ya. Kak Adam. Aku mau tanya dong. Yang. Ini kan ada bagian yang ratanya. Ini bukan sih yang Kak Adam kemarin itu liat. Yang bagian sini tuh rata. Jadi dia bukan lancip kayak gini. Rata nih bagian sini. Iya emang. Ada sisi. Soalnya Kak Adam bisa bedir gitu. Bukan puncak. Kalau lancip kan Bang Adam tadanya jadi. Itu dia. Bruce Lee. Ini kita gak pengen ETI ya. Cuma. Gue udah dapet akses nih. Ke energinya. Tinggal berani atau gak nih Adam. Jadi piramid di lossin dulu nih. Jadi rubah konten namanya kalau kayak gitu. Tapi gue gak ngajarin soal yang. Transforming tadi. Ini mah premium kali. Kenapa? Ungu kemerahan kan. Lebih banyak ungunya. Linknya kesitu. Aku tadi kesedot. Agak. Premium. Kalau ngomongin uang. Jangan-jangan sih itu lagi. Eh siapa sih kalau yang megang keuangan. Gue lupa. Dari number. Sorry ya. Siapa Bang? Gue gak lulusan satanik sih. Ini kayaknya mesti action deh. Karena udah terlalu kuat. Aku udah liat demon. Dia tanduknya yang begini. Terus begini. Besar. Ungu kemerahan. Iya. Ungu kemerahan. Jadi bentuknya tuh begini. Terus begini. Sayap kan. I don't know. Gue belum liat sayapnya. Lakin guys. Beratot. Beratot. Iya beratot. Bener. Dia gak ngajak perang kok. Dia gak. Warna dia punya badannya itu. Ungu kebiruan. Tapi energinya itu kayak. Agak kemerahan sedikit gitu. Jadi. Warnanya memang ungu kebiruan. Dan merah. Wow. Kita gak nyatin konten ini. Tadinya cuma sekilas doang loh guys. Kenapa? Karena ada something wrong. Kenapa aja sih? Gak enak. Aku kesedot terus. Jocelyn mau. Tarik balik. Balikin dulu aja. Hah? Balikin yang punya. Enggak maksudnya. Gue gak bisa bikin transformer. Dah. Coba lo pegang undang gue. Kelihatan. Atas nama Tuhan. Gue bisa ngunci dia sebentar. Nah tinggal ngorek nih. Informasi. Bisa gak? Gue busin. Langsung eti ini. Lakin. Nanti. Ini gue mau gimana. Kalau gak lo segel dulu aja mas. Nanti kita. Di lock dulu. Kita tiga menit lagi. Nama kuasa. Aku men segel. Dalam ruang dan waktu. Thank you Dom. Oke. Jadi gimana? Kita ladenin yang itu nih. Lo mau ladenin dulu. Ladenin dulu mas. Kalian itu dulu. Jadi gue mesti atur nafas dulu deh. Tadi gue udah kekonek banget soalnya. Apa yang lo liat? Sesosok. Demon sih. Yang bisa dibilang apa ya. Gue gak tau dia sebagai apa. Matanya hitam sih. Tapi kalau gue rasa cuman kayak. Penjaga koneksi aja. Oh penjaga koneksi. Di saat kita koneksi. Dia yang kayak. Yang terhubung kesitu gitu loh. Dalam artian. Kok pinknya? Badannya ada pinknya ya? Apakah dia. Ini pertama kali gue ngeliat demon. Warnanya agak muda. Pastel pink gitu loh. Apakah dia. Lo kalau gak ngajak ngobrol aja mas. Gue lagi mencoba establish connection. Tapi. Tiap kali gue mau establish connection. Dia nyerang. Gak mau. Gak mau ini. Gak mau. Korek informasinya aja gimana? Oke. Karena tujuan kita bukan. Koreksi. Istilahnya pusat dari lambang itu kan. Gue doa dia nunduk loh. This is weird. Biasa. Iblis gak begini sih. Tapi kalau gue. Aduh ini tipe yang penyerang sih. Agak susah diajak komunikasi nih. No komprome ya. Tapi gue juga gak mau nyerang. Gimana Pak? Sulit nih gue nih. Kalo gak bisa gak? Ini taruh di belakang. Soalnya gue belum panas. Energi gue belum panas. Tapi lu mau. Masalah kalau. Dianya udah ngusik terus gimana? Lu mau langsung serang. Jangan. Jangan diserang. Kita. Buat. Gue sih sayang banget. Sapa tau gue. Kita dapet rahasia disitu. Oh. Jadi mau di simen dulu. Di kip dulu. Lu aman gak bisa? Aman. Aman. Kalo gue gak ngeradar sih aman. Untuk ETI aman gak? Aman. Tapi harus dari lu. Maksudnya ETI kemana nih? Ketiramin. Ketiramin. Ternaga itu. Dari tadi gue, Jaclyn. Dan Aileen ngerasa tenaga yang dari simbol segitiga itu. Yaudah. Jadi sekarang kita mau ke piramid dulu apa? Ke simbol segitiga dolar. Piramid dulu. Piramid kita make it simple aja lah ya. Yaudah. Kita ke. Lu masih ada langsung OTW ke ruangan itu gak, Bang? Apa sih? Pasportnya gitu. Sebentar. Bentar. Antara itu sama piramid. Bentar. Bentar. Dan gue gak boleh ikut, Dam. Ke piramid. Kenapa? Karena energi si yang ungu ini menghanguskan iblis lain. Oh. Percuma kalo. Nyesek banget man energinya. Si ungu-unggu. Ini salah satu yang paling nyesek selama gue berhubungan sama Dimens. Dia tuh ya. Kayak. Sorry ya. Gak apa-apa gue ngomong ya, Dam. Gak apa-apa. Dia tuh kayak gini, Bo. Dia. Dimensnya tuh kayak gak murni fisikal di dimensi dia. Tapi bentuknya kayak kabut. Kabut tapi padet gimana ya. Dia tuh kayak. Kayak Fata Morgana gitu. Abstract. Kata-katanya tuh kayak iblis siluman. Iblis. Tapi kayak iblis siluman kabut gitu loh. Iblis siluman kabut. Ya gue gak ngerti lah gimana. Dia berusaha untuk memanipulasi kakak sih. Tapi energi dia yang kabut itu. Itu kalo kena Dimens lain. Hancur Dimens lain. Kalo gue ikut ETI ke piramid. Takutnya malah gak dapet apa-apa. Justru kamu harus ikut ini kata guys. Ke ini dulu ya. Kamu dimanipulasi. Ke dolar dulu aja, Pak. Ya. Kita ke dolar. Kita buka koneksinya. Kita masuk. Abang putusin koneksinya dikit. Putus deh. Tuhan yang mahu kuasa. Jauhkanlah kami dari kebohongan. Sudah dapet koneksinya. Oke, siapa ya? Oke, guys. Jadi perjalanan kita ETI atau Start Traveling Investigation kita ke Piramida of Giza. Agak ditunda dulu. Karena ternyata ada suatu hal yang lebih menarik untuk kita telah ahni ya. Tadi lu gak ngomong apa pas sama Bu? Sorry. Gue tadi mutusin koneksi. Gak konsen. Gak ada ya? Oke. Sip, kalo kayak gitu. Bang. Kalo gitu ke sana ya? Sana tuh kemana? Ke logo dolar. Oh, langsung energi yang umur tadi itu. Oke. Bang Adam pengennya begitu dia. Soalnya nanti... Ganggu. Enggak. Bapak ini kan sekarang agak labil ya emosinya. Takut pas sana nanti gak dapet cerita. Oh, itu motifnya. Fred Ludum. Sayang-sayang kan? Jadi anda saling menghina satu sama lain. Bukan menghina. Membackup. Terjadi kesiasaan. Oke, gue butuh dolar. Oke, kalo kayak gitu guys. Jadi konten kali ini agak berubah sedikit judulnya. Kita akan mencoba ke logo piramida yang ada di dolar. Ternyata ada koneksinya. Oke. Kalo bisa satu ini nih. Satu tarikan ya. Oke, kita mulai aja. Aditi ya guys. Tenang. Gue tetap di sini kok. Kabo gak ikutan. Enggak, jangan. Lumayan jadi taman kita kabo. Bisa ngomong Viraun lagi gak gue? Mungkin belum. Kita coba nanti. Iya. Oke, jadi teman-teman yang sedang lagi proses ATI. Atas teman Tuhan. Lindungilah kami dari kebohongan tipu muslihat Iblis. Dan tunjukkanlah cahaya yang mulia Tuhan. Dengan kebaikan. Dan kasih sayangmu. Amin. Amin. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya. Sudah terang bisa kasihin lagi kamu. Sudah ya? Sudah terang. Sudah gak bisa fokus. Oke. Lo bisa pegang ini? Bisa. Aileen, Jesseline nanti fokus menggambarkan ya. Apa yang terjadi ya. Mas Will. Ini lo yang beresin ya. Kita masuk ya. Kayaknya dia greget banget. Iya. Kayak istilah kasar kalau kita masuk. Ya dia mau entah nyerang entah apa. Gue gak tau. Soalnya dia agresif soalnya. Kalau gitu pegang pundak aja. Si ungu. Pegang pundak atau ini. Biar kakak tangan kanannya bisa ini. Yuk. Atau. Selamat Tuhan. selamat menikmati gue udah sampe kita dikelilingin simbol-simbol kan kok dianya gak keliatan ya simbol-simbol dalam simbol ruangan ini dimensi ini dimensi memang betul di depan ada segitiga ujung, tapi di sekeliling itu kita di dimensi putar yang simbol semua gitu loh, pusing jadi kayak di langit gak tau, gelap lebih gelap simbol-simbol gak tau itu apa gue masukin di tempat yang lain di mana gak sih? di mana? di sungai ini gue gak tau gue jeselnya nama island ngeliat simbol simbol itu kan kalau kita ke pisah ya kalau gak gini, gue diem disini gue tungguin kalian meradar dulu kalau gak, gue tarik gue kesana deh ini energinya ya lihat gak dimensi putar gini agak kayak abu-abu muter-muter kebawah sampai ke ruangan ini ini kalau teman-teman ada yang pusing dia ada kok, si demon ini gak ada dia kayak disini muncul terus muncul kayak pindah-pindah cepet banget dia terus-terusan nyerang gue kurang ajar kayaknya kalau mau kecil, surprisingly kecil kalau ada di dimensi ini ada sih suaranya intinya poinnya gini kalian ada perlu intinya kasar gini bahasanya keras tapi kalau diartin kalian ada perlu apa disini tapi gak kasar ngomongnya tapi dia akhirnya gak mau ngobrol sama gue dia tertujunya sama Mas Willy banget kayaknya lo bisa ngobrol deh Mas Willy kayaknya emosi dia itu ke lo gue aja ngobrol dia dia kayak fokusnya ke lo jadi percuma iya ya matanya ke ke Kak Willy hati-hati Kak Willy kayak mau dimanipulasi gitu aku ngerasa kayak dia tuh mau ngelahap Kak Willy gitu dia greget banget sih dia mendekat iya betul iya dia mendekat tuh gue denger satu kata Elohim gue gak pernah denger kata ini jadi gue tadi doa sama Tuhan ee Bo terus tiba-tiba ini ya kalau bagi yang bisa ngeliat tangan gue berapi dalam kayak gue gak mau dideketin kan terus gue mohon pada Tuhan ya Tuhan tolong terus kayak gue denger kata Elohim terus berrrr ada api gini nah sekarang gue udah pede nih namanya mirip iblis yang ntar dulu kenapa dia ketawa kalau gue mau nyebut itu bener kok namanya namanya mirip salah satu Nine Lords namanya Breviathan gue gak tau apakah dia ada hubungannya dengan Leviathan ya gue gak tau kok kebelah wait kenapa bro enggak enggak apa-apa kenapa kebelah oh lu belah malah enggak gue gak sengaja sorry enggak apa-apa sempet dapet memori kok sorry enggak apa-apa gue gak maksud lo gue dapet memori lanjutin aja bentar tapi dia ntar bakalan nyatu lagi enggak nah tuh bola ungunya di depan guys kita mau megang bola ungu itu jangan dulu jangan serem sih bentuknya kayak bola kristal iya kristal ungu kristal ungu ungu polosan gitu kristal ungu polosan itu pada ukiran atau ada apa udah lu liat gak bola ungunya ukiran sih gak ada tapi kayak glassy iya glassy gue gak cuman luarinya sih yaudah gue ke bola ungu nanti kita gantiin ceritanya oke siapa duluan yang mau mas Willy aja fokusin dulu jadi kak Adam masih stay disini ya iya kita maju apa gimana buat ngambil bola ntar kakak aja dulu ya mas Willy pimpin pake energi yang Elohim tadi gua gua gak terus-terusan ngeliat abstrak hold on gua memastikan gua gak salah ini kayaknya si bola ungu ini ada hubungannya dengan biogenetik makhluk hidup deh gua gak ngerti tapi gua berharap ya kan pengennya kan ada hubungannya dengan uang kekuasaan kan tapi kok yang gua ngeliat ini hubungannya dengan organic thing ya makhluk apa organic bahan organik makhluk hidup gitu itu bukan bola ungu yang dimaksud gak tau di dalam apa di piramida itu kan beda kan kayaknya sih kayaknya sih ini sih ya coba Adam ntar backup memory deh gua berusaha ngeliat ini adalah dari piramid berhubungan dengan duit gitu gak bisa gua gak nemu nemunya malah gambar bayi coba iya sorry dong kok gua gak nemu itu ya gak nemu ini mengenai duit ya mungkin konteksnya kan gini kalau soal ekonomi ya banyak anak kan banyak rejeki oke jadi bola ungu ini energinya berhubungan dengan organic material gitu loh bang oke ya gua nyerah sih gua gak bisa tau kenapa ya gua gak bisa nyari informasi mengenai duit disini kalau lu bang dapet mas Wily lu jangan lu harus netral nih netral? gua netral gua dapet nih lu udah belum ada yang mau diciptain lu Aileen Jislin enggak ceritanya agak panjang nih yaudah dari tol ke tol nih wow jadi gimana jadi pas gua ekstrak memorinya gua dapetin sebuah memori dimana kayak demon ini ternyata komunikasi sama salah satu manusia bangsawan yang kita kasih orang terkaya lah di dunia ini jaman dulu apa udah sekarang? wah gak kayaknya sih masih dari bajunya aja coba dari baju-bajunya era apa? era sekarang ada era dulu ada oh jadi setiap generasi kali ya? iya jadi ternyata gua baru menyadarin dari memori dia dia sebenernya bisa memujudkan secara komunikasi antara pihak sama pihak bangsawan itu gitu loh ini yang punya duit ya? bukan menteri segala macam ini tapi orang ini punya kekuasaan punya ya punya salah satu bangsawan dunia lah orangnya bukan cerutu ya? eh bukan cerutu cerutu yang bengkok cangkong gitu ya? iya boleh nah yang jaman sekarang juga ada jangan-jangan gua boleh spill dikit gak? cross-chow bukan? cross-chow bukan? gua gak tau tapi orang ini lumayan tua jadi kondisinya gini mejanya furniture yang gak modern kan? nah klasik banget klasik klasik banget nah jadi kondisinya tadi dia sempat ngobrol apa ya di memori tadi intinya kayak dia tuh kayak melaporkan kondisi dia tuh kayak intel bang tapi dari segi keuangan gitu loh contoh kayak dia ngasih tau kalau si manusia itu jangan sampai ada yang bikin mata uang lain salah satu yang yang pernah presiden yang digulingkan negaranya nah dia juga laporin itu ke pihak bangsawan itu jadi ada ada dua kondisi bangsawan kondisi dulu sama kondisi sekarang gitu loh jadi dia laporan tuh bahwa dia kayak memata-matain bahwa negara ini akan ini negara ini akan ini nah dia ngelaporin tuh biar yang ini nih membuat sebuah keputusan gitu loh jadi ada mata-mata dari astral juga ya mata-mata negara astral disini gitu loh poinnya gitu kayak ngelaporan segala macem nah terus juga intinya ini kayaknya bukan dia bukan presiden kan bang bukan bukan presiden tapi bangsawan bangsawan gitu bangsawan dunia ya bukan negara dunia gitu dia punya apa ya gue boleh spill dikit gak yang pernah ketemu dia juga ada salah satu yang biasa ada di dunia model kayaknya pemilik playboy gue harus nyari tau ya nih dia meninggal dia pernah ketemu pernah ada perbincangan disitu salah satunya orang tersebut jadi sebenernya ada obrol lah gue juga mau nyawa model gue gak tau mungkin ada konsep juga disitu yang bisa ditanamkan secara ilmu nanti atau bisnis atau apa gue gak ngerti bang tapi yang punya playboy dulu pernah komunikasi sih gitu loh nah yang bangsawan ini gue belum tau banget nih gitu loh yang just ada kumisnya aja gitu loh yang dulu juga ada yang sekarang ini sekarang ini kayaknya gak udah jadi kalau itu menurut lu masih satu darah gak dia dengan istilahnya dia tuh satu harus ngomong gak sih sebenernya masalah ya kalau gue ngomongin jangan ada nama aja salah satu orang terkaya yang di dunia juga yang agak botak dikit dia juga ada obrolan kalau gue boleh debak ngobrolannya pas mereka lagi sendirian kerja terus dia kayak di sisi batin kiri pikiran gitu kan gitu gede sih bentuknya demons kayak dateng gitu terus kayak orang gak bisa liat tapi bener kata Adam jadi si Ibis itu kayak di posisi kiri sini gitu ya ngomong batin gitu si yang orangnya lagi kerja gini mungkin lagi menggangpen dia tau dia dengerin kayak komunikasi tapi dia sadar kalau itu tuh sadar 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 cuma secara analisis logika ya kalau ngomongin keuangan dunia tapi ada intel-intel khusus sebenarnya yang dipakai gitu bahkan dia sempet ngelaporin bahwa negara ini mau bikin uang nih hancurin dia sampai bilang kayak gitu ke salah satu bangsawan besarnya gitu loh dan bangsawan tuh kayak diem gitu loh kayak mikirin sorry balik lagi ke yang bangsawan tadi bang kalau dari yang era dulu dan era sekarang apakah dia masih satu darah gitu maksudnya satu keluarga satu gen satu darah pandainya dia keluarga besar dong iya keluarga besar hanya satu gen doang pastinya bukan gen halilintar ya bukan pokoknya gitu sih jadi intinya demon ini sebenarnya demon yang bisa dibilang kayak intel dari dimensi gitu loh dia bisa kemana aja dan dia mantau dia bisa kemana aja jadi kayak mungkin gak tau ya gue ngerasain kayak dia tuh bisa berpindah-pindah dengan cepat gitu Kak Adam tadi kan Kak Adam sempat mention Playboy kan terus aku terawang visionnya ini memori ya memorinya tuh bangsawan yang berkumis itu kayak ngobrol dengan I don't know dengan salah satu temennya yang mungkin itu adalah si Playboy dan sambil minum ada ada esnya gitu tapi kayak alkohol gitu terus yang satu sambil duduk di meja biliard dan mejanya itu di ruangan itu kayak coklat gitu warnanya klasik iya iya ya iya itu yang gue heran kenapa hubungan antara si iblis sama para bangsawan itu kayak family ya iya bukan transaksional tuh Adam ngerasain kan sebuah persekutuan antara ijemen sama iblis jadi biasa manusia yang buat perjanjian jangka panjang gue rasa berbual dengan gen sih mas darah nah berarti berbual dengan bayi yang gue liat tadi tuh mungkin gue gimana ya dia berpengaruh banget gak sih bang pengaruh banget orang bangsawan dunia gue bukan negara dunia bangsawan dunia bang gitu salah satu yang salah satu lagi yang masih ya kategori terkaya apakah dia suka di show up gitu istilah kan orang terkaya di dunia siapa gitu alan mark sekarang iya apa dia juga apakah dia apa dalam bayang gitu aja enggak dia suka di show kok di berita-berita oh tapi lo gak mau nge-spill siapa jangan lah ya ya itulah ya oh gue ngerti kenapa mereka tuh kayak keluarga sama si dimensi itu tadi ketika gue ngeradar memori juga mungkin ini agak kurang menarik ya tapi gue spill aja deh gue ngeliat ada tangan dimana tuh kayak udah ngambil gini nih simbolism artinya orang yang biasa bikin perjanjian sama iblis itu harusnya perasaannya tuh transaksional kayak bisnis aja gitu loh bukan family bukan sayang bukan kerabat bukan keluarga ini yang tadi Adam bilang lo berasanya kayak family kan Adam rasa takut gak ada akrab malah kayak you are my family gitu loh dari dua belah pihak loh bukan iblis yang bilang ternyata gue ngeliat si bangsawan itu atau siapa sudah secara mungkin perjanjian mengenolkan dan menyerahkan total yang namanya manusia kan aspeknya macam-macam ada pikiran emotion heart si bangsawan itu nyerahin total absolutely 100% ego hati dan perasaannya jadi dengan kata lain what the demon feels bangsawannya feels tapi price yang dibayar ya yaudah lo udah pasti 101% kubu kiri si bangsawan itu sudah tidak bisa lagi mampu merasakan rasa kemanusiaan seperti pada umumnya gitu loh jadi dia full merasa yang menikmati sebenarnya iblisnya sih gitu loh gimana Adam jelasinnya lo ngerti maksudnya abstrak banget dia kayak menjalankan misi doang sih yang aku rasa jadi gak ada filter gitu loh antara dua sosok ini satu manusia satu demon itu gak ada filter kayak ah gue takut sama dia ah gue gak percaya sama dia itu gak ada kayak pelong aja bang kayak malah dia ngedengerin dia banget gitu si human itu gak dengerin si iblisnya banget pokoknya kayak gitu dan lucunya iblisnya care kenapa ya setiap keputusan loh Kak Adam justru setiap keputusan apakah juga karena kalau tadi kita ngomongin bloodline ya kan hubungan darah apakah termasuk dari si ungu-unggu itu kan jatuhnya itu ada keluarga yang diciptakan oleh si demon sendiri kali mungkin nah gue gak tau ya bang ini belum mas ini rasanya masih sakral banget sih ini gue harus ada penelitian lebih lanjut lagi sih intinya ini tapi gue coba si demon gimana kabarnya mas mati tadi gak sengaja tuh gimana ya bisa gak kayak strike gue coba lebih dalam lagi ya sisa-sisanya coba ini ini kayaknya kelompok demon separatis deh bener banget dia bukan bukan kubu kiri murni tapi bukan di kubu kanan kok aneh ya justru masuknya separatis mungkin lebih biasa biasa gue kan biasa kalau demon kita tau lah ya iblis itu kan kalau sama jiwa dia pengen ngambil jadiin mainan kan gue tidak merasakan itu di demon sini ini iblisnya iblisnya care sama orang itu ini iblis dari sisi politik sih mas Wil jadi kayak tau jaman kuba ini kuba juga salah satu yang dibahas dia kuba kuba itu negara kuba ini pernah dibahas sama dia sama jadi ada berapa poin kayak dia ngelaporin tentang kuba gitu ke situ ke pihak manusianya gitu dia bener-bener kayak sosok intel banget sih bagus lah di hancurin mas Wil oh yang tadi itu yang jaga jaga akses itu dia sebenarnya iya jadi kayak ada udah sempet ngorek memori oh kasih ya nombang dia kagak ada temannya lagi kayaknya masih ada sih mas kayaknya masih banyak kayaknya ada beberapa intel deh bukan dia doang gak satu doang kok gue ngerasa dari tadi energinya mereka gak bukan pengen jiwa ya bukan ini aneh banget lo tau gak jadi sempet keturunan jadi sempet setelah dia laporan ke manusia itu si si iblis itu kayak menunggu sesuatu apa gitu terus si manusia itu ngambil sebuah kotak dan kotaknya itu kayak pas dibuka isinya permata mutiara apa permata ya gue juga gak tau intinya perhiasan lah permata gak tuh kayaknya mungkin permata kayak mutiara kayak ya diamond kayaknya ya kalo mutiara kan lebih ke arah putih oh iya oh sorry iya iya bener diamond oke pas dia itu kayak berkilat-kilat kayak mereka seneng banget tapi gue sebatas memori pas dibuka iblisnya seneng gitu langsung memorinya habis Aileen Jesseline nemu something Aileen aku ngeliat pas orang kayak ini pake jadi dia kayak abis bangun tidur dia itu posisinya pagi hari sih aku ngeliat dia pake baju terus udah gitu sambil ini lagi sembunyi matanya iya sambil pake sepatu warna coklat terus terus iblis itu kayak ngelaporin something jadi sering banget pagi-pagi abis dia bangun kayak ngelaporin sesuatu kayak udah kayak pelayannya aja gitu tiap hari ya tiap hari hampir tiap hari jadi gak cuman waktu-waktu tertentu kayak setiap keputusan tuh iblis ini yang ambil kendali ambil kendali wah ini kayaknya kecurigaan gue terbukti deh sorry ya Bo kalau gue ngomong sedikit ngantur ya tapi gue berkali-kali sampai takut ya vision gue salah tapi berkali-kali visionnya itu oke coba gue confirm ke Adam Dam powernya sangat amat kecil nih iblis-iblisnya iya powernya tuh kan aneh kan jadi gue pikir gue pikir gini Bo ketika ada iblis yang berhubungan dengan bangsawan atau politis atau presiden negara kuat gitu ya gue pikir itu kan premium rank sama kayak waktu kita nanganin kasus yang premium rank itu kan tapi ini gak ada sedikitpun rasa premium ranknya itu satu kedua gak ada sedikitpun rasa kayak pengen gue menguasai manusia maksudnya jiwa yang berjanjian bikin transaksi tiga aroma transaksi gitu gak kenceng lu ngerasa gak sekenceng itu ya Dam ini diman ya bener terus gue lanjutin dulu ya empat bahkan ada rasa care pengen manusia bangsawan itu dan kelompoknya maju gue takutnya ini mirip kejadian yang disebut di sejarah nefilim deh apa tuh jadi itu film ada legendanya nefilim itu adalah bangsa yang dipercaya dia please correct me ya teman-teman if I'm wrong dipercaya bangsa malekat yang turun ke bumi menjadi manusia terus you know kawin sama manusia gitu terus melahirkanlah produk yang katanya cacat dan yang lain-lain gitu jadi intinya malekat dan yang iblis harusnya di dimensi sana yang harusnya gak jadi manusia kalau lu berani terjun dan nyebrang kayak film city of angels tuh siapa Nicolas Cage dan Mike Ryan kan lu jadi manusia itu kan melanggar kan nah tapi di nefilim itu gue belum pernah cerita sih ini di nanti mungkin di channel yang lain lah itu bahwa sahaja nefilim itu gak semuanya jadi manusia untuk membelot perintah Tuhan mereka ingin memajukan manusianya walaupun caranya salah Tuhan tidak menghendaki apa ya oh makhluk Tuhan yang tinggi nyebrang dimensi gitu kalau gak sistem rusak dong bom nah ini kayaknya kejadiannya iblisnya yang balik lagi ke bangsawan ini ya kelompok iblis ini satu gak powerful dua bukan premium rank tiga care sama manusianya empat ada rasa mereka pengen majuin manusianya gue rasa mereka bentuknya fisik deh nih gak tapi gak tau pas kapan takutnya ini kejadian kenefilim cuma gak banyak tau gitu loh oke kecurigaan gue ini nih oke bro Will nah ada satu yang gue masih bingungnya nih ini kan lo bilang ini iblis kecil ya iya tapi kok mainannya besar konteksnya ini dolar loh istilahnya apakah dia yang pembuat dari sistem dolarnya itu jadi keluarga jadi gak masuk gimana lo punya mau loro atau gue dole jam gue jelasin dikit lo tambahin nanti pasti ada campur tangan premium rank setidaknya karena ini udah sistem kekuatan yang powerful loh duit loh gue jelasin sosoknya dulu deh kenapa dia gak ada power kuat karena konteksnya ini adalah demon intel intelligent dalam artian dia lebih bukan di power tapi di otak ya gitu jadi karena situasi dunia karena mereka punya seperti itu di kitab suci juga tau bahwa mereka itu suka ngambil informasi informasi ngerti kan nah gue juga baru enggak nih sekarang nih jadi dia gak perlu energi power kuat dia juga gak yang gimana-gimana tapi memang otaknya kuat nah gitu secara melaporkan secara membaca situasi taksinya dia tau terus bikin manipulasi yang membuat konsep konsep dolar segala macam kayaknya bukan dia deh dia cuman kayak sistem berjalan aja gitu loh yang bikin sistem dolarnya itu apa gue belum tau oh belum oke belum tau no comment ya kenapa broil ya sebenernya bener nih feeling gue ya dan semoga gue salah bukan nefilim tapi kayaknya ini seperti konsep kejadian nefilim lagi tapi beda tapi beda generasi ini di tahun you know maybe seribu ya pokoknya seribu sampai dua ribuan lah intinya dan bukan malaikat lah ya bukan jadi ketika lu tanya tadi kok yang berhubungan dengan dolar dan itu harus gak premium ternyata dunia tidak seperti itu gitu loh misalnya kayak seorang presiden yang sudah sangat amat powerful ya kan harusnya dia mungkin makanan-makanan presiden yang mahal hygienis sometimes presiden bisa milih di bintang eh apa makanan kaki lima ya gak sebaliknya nah itu juga iblis sejelek-jeleknya mereka udah punya akses dimensional lebih dari human kita kan gak bisa lihat mereka tapi mereka bisa melihat diri mereka sendiri dan bisa melihat kita dan bisa manipulasi otak kita dan bisa menjadi manusia amin jin aja mampu apalagi iblis yang level paling kecilnya mereka tuh udah sekuat-kuatnya manusia gitu loh sekuat-kuatnya jin iya sekuat-kuatnya jin gitu kan jadi ini it's just simply kalau disimpulkan sejauh ini kelompok iblis kecil yang bukan terlalu powerful yang bukan premium rank tapi peduli sama manusia dan ada keinginan untuk memanjukan manusia dan mungkin beberapa dari mereka menjadi manusia pelek-ketup-plek physically tapi sayangnya cara itu tidak dikendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa kelihatannya begitu jadi kayak blunder gitu loh jadinya kalau Tuhan tidak mengendaki apa yang terjadi? nah ketika kita berkata Tuhan tidak mengendaki kita kan gak bisa membakukan apakah Tuhan langsung jeder kayak bikin bumi hujan meteor gitu atau iblisnya dimusnahkan kita kan gak tau berapa sering kita di DA menemukan iblis yang biang kerok gak langsung hancur bener gak? jadi gue gak tau konsep penghakiman atau itu urusan Tuhan tapi feeling gue ini bener-bener bukan iblis yang gini deh iblis itu diasumsikan kan dengan yang negatif terus kan iya betul dalam beberapa hal tetapi si demons ini yang signature-nya demons ini kalau dipikir-pikir coba gue ngeliat dia gak membunuh loh dang enggak dia merusak pikiran orang enggak dia malah ngasih info sekarang kalau dipikir-pikir terus gue ngerasa dia minta apa cuma minta permata lu iblis kampungan model apa men minta permata jadi ini tuh gimana ya iblis yang gak sadar power itu sekuat itu tapi memilih untuk rendah hati bekerja yang seadanya aja deh tapi diamond itu gitu-gitu mahal bro sekecil apapun itu kita gak tau diamond itu buat apa itu jadi agak gue bingung energi kan gimana mau ngarung gak sih masih misteri gue masih misteri apa istilahnya bukan energinya yang diambil tapi kayak memang punya ini gue ngerada dia tarik gue ngerada makanannya dia lu ngerada dulu ya gue jelasin dikit mas Willy jadi oke gimana mas silahkan pas gue korek-korek lagi nih sisa-sisa yang mahakaryanya mas Willy ini gue korek-korek ini pas gue korek-korek nih gue dapet lagi ternyata ada juga kenalan internetnya dia itu berada di Harvard 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 University iya jadi di dalam sosok manusia ada demon yang gue gak tau itu demon entah alih entah apa yang penting disitu ada satu sosok manusia yang normal iya oke ada yang aneh entah itu demon jadi di dalam manusia ada sesuatu yang hidup lagi pokoknya energinya gak murni human nah di Harvard itu ya dan kayaknya itu masih sih profesor atau gimana Kak Adam Kak Adam gak tau kayaknya tapi lebih ke wanita sih bukan pria yang manusia tersebut pas gue korek-korek nah dia ada suka komunikasi juga sama dia jadi gue cuman kayak nyari-nyari nih demon ini ngobrol sama siapa siapa aja sih kayaknya wanitanya masih ada deh Kak Adam ada gak orang yang berpengaruh di Harvard tolong dong Mas Ferdinand masuk dulu lo ngomong aja gue sambil ngare-ngare gue juga nyari juga wanita seseorang apakah wanita rambut wanitanya sering diikat ya Kak Adam gak tau intinya agak pendek dan agak kriwil 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 begini wow gue rasa kelompok-kelompok iblis ini ya ini dia mereka tau mereka iblis gitu kemampuannya apa batasannya apa limitasinya apa kelebihannya apa tapi kok kayak gak explore murni kemampuannya ya jadi gue ngeliat bahwa si iblis itu dikasih diamond tadi kan lu tanya kan gue nyari radar gitu ini kalau gue praktekin di kamera iblisnya gini kayak cuma terpukau sama diamondnya doang iya bener gue setuju bego asli gue setuju gak ada niat baik ya niat bahaya gak ada niat selain itu kan iya ini gue coba ada yang aneh gak dari gue cari di google ya ini cewek-cewek half heart ada yang klik gak ya susah sih gue susah ya sadarin dulu boleh ya berarti gue sadarin dulu ya boleh boleh lanjut bro willy deh lanjut bro sambil lu bang lu cari dulu bang ada yang aneh gak oke lanjut aja apa nanti kita coba cari lagi deh agak susah juga bang oke deh nantinya gue balik dulu deh kita balik aja yuk iya balik kemana dulu nih balik kemana balik kesini oke bang ada mau balik kesana balik kemana balik ke kalian dimensinya agak muter muter bikin mual kita balik dulu kesini jejekin dulu dah kita ngomongin strategi dulu disini jejekin dulu oh shit rambutnya pirang masukin-masukin konten dam oke 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 itu yang maya tadi ada yang liat nih sekarang nih gue udah liat gak usah astral udah keliatan itu keluarganya bukannya temennya dia temennya kaget kenapa kita harus mundur kah enggak kita keluar lu harus keluar lu belum keluar gue udah keluar tapi gue nerawang dari jauh ada yang warna agak biru keungguan gitu memang coba nanti kita cari tau yang liat batang luarannya lebih gelap daripada iblis yang mati gua lagi pake pencarian google image dia marah sih dia ngamuk sih udah gak usah bukan ya gak bisa gak bisa not us udah lanjutin sekarang gimana guys bentar iblisnya marah lagi gimana dia marah banget siapa yang berbuat berbuat ini semua gua masih di studio ya studio aja sama gua juga ngintip tapi gimana kita kesan aja langsung deh mau istirahat dulu apa gimana aman gak dia pasti akan langsung nyerang gua kalo dia tau itu karena tenaga Tuhan Elohim tadi dia lagi nyari sih dia lagi nyari gimana gitu kayak dia lagi ngeliat calah itu kan dimensi dia lagi ngeliat kayak setiap sudut dari mana calahnya dan ngeradar gitu si demon yang baru lagi nih ya demon yang baru lagi dia ngeliat mayat udah deh gua ngomong deh sudah tidak perlu ada pertikaian kembali stop dia gak mau stop sih dia marah sih dia masuk kita gak bisa masuk tapi kita harus masuk jadi dia harus yang lain ya udah lah stop yahove oh namanya yahove gak mau gak mau mau dia ngapain dia yang marah tadi karena itunya dia terus-terusan mau maju gitu sih dia gak bakal ganggu kita selagi kita gak masuk dimensi itu lagi selagi kita masuk lagi dia akan ya nyerah kita ini ini pertama kali gua ngerasa kemarahan iblis yang bukan marah doang tapi ada nangis sedihnya kayak bener-bener saudaranya dibunuh gitu itu bener sih gua baru pertama kali ngerasain gua udah bilang ini bukan iblis biasa ini kayaknya kasus konsep film versi abad abad 20 men nih coba gua tanya sama adam ya tapi lu jawab jujur kubu kanan ada gak rasa berkenan pada mereka karena gua merasa masih ada following angel bukan kubu kanan berkenan lu kan lu kan biasa sering dapet tugas dari kubu kanan adam gitu nih list buronan yang mesti lu buru gitu kan sekarang lu udah ada nih istilahnya calon buronan iblis kan iblis tanda kutip tapi lu ngerasa dia buronan gak atau Tuhan kayak diemin aja kalau yang ini kayaknya gak yang satu lagi iya yang lu hancurin yang lu hancurin tadi makanya bisa haknya ada karena konteksnya dia banyak berpartisipasi nih pas gua gali-gali memori si breviatan apa tadi breviatan secara output ke manusianya dia tidak merugikan tapi secara hukum Tuhan itu tidak boleh sepertinya gitu loh gak ada yang sepanjang pengetahuan gua ya makhluk higher entity seperti jin malekat iblis yang diperbolehkan untuk pakai kekuatannya nyebrang ke dunia manusia kalau tanpa izin Tuhan gak boleh tapi sebenarnya itu berdampak pada manusia lainnya gede banget sih jadi dia benar-benar mempengaruhi manusia itu sampai bikin langkah yang orang-orang jadi jatuh yang dia jadi naik kayak gitu itu kolateral damage hitungannya tetapi niat dia ke si orang-orang yang terdekatnya itu yang perjanjiannya istilahnya itu bukan untuk menghancurkan orang yang itu tunggu gua mau nanya dari keluarga itu bangsawan itu mereka logikal semua kan orangnya dalam artian kan duniawi ada yang memang witchernya gak sih supernaturalisnya gitu loh yang memang indigo-nya disana apa bener-bener yaudah mereka orang bisnis semua gitu loh tapi masa sih gak ada yang kayak satu dari keluarga keturunan yang punya power satu cewek anak kecil coba lu lihat udah meninggal apa gak tau mungkin sekarang udah gede ya ini again kalau Adam bilang kan memori itu susah ngeliatnya real time eh apa time-nya kapan apakah sekarang udah gede atau pokoknya dia pas masih kecil dia tuh kayak lu tau film di omen gak yang 666 ini kayak di omennya tapi cewek cewek jelas nih cewek itu kayaknya yang paling tanda kutip sakti dapet bang si cewek anak kecil itu kan tapi gue gak tau sekarang dia umur berapa ya atau masih hidup gue juga gak tau atau udah tua banget bener-bener dia agak kurus gak tau bajunya mungkin bisa ngeliat gak sih bajunya era apa kotak-kotak kayak Scotland oh gue kira dia itu pro Ahok Jokowi kan kotak gue politik gue gak mau ikutan deh bahwa gue politik gak mau ikutan kalau tahunnya sih kayaknya pas sih bukan sekarang pasti dia agak pendiam iya agak murung rambutnya kayak jaslin poninya kayak lurus-lurusnya kayak begini tapi dia agak aneh gitu jatuh lurus dia agak aneh kayak karakternya tuh kalau orang manusia biasa dia tuh kayak gak common gitu loh oh gak biasa iya diem sih orangnya pendiem tapi agak freak gitu loh freak dalam artian kayak omongannya juga beda sama orang lain kayak terlalu tua bang iya dewasa banget kecilnya tapi pikirannya dewasa apakah dia reinkarnasi dari mungkin ya bonus gak tau tapi menjawab pertanyaan lo yang tadi lo bilang kan mereka logika banget apa maksud lo pertanyaannya apakah ngapain percaya iblis gitu maksudnya well sekarang kalau lo jelit jadi mereka ya gila gue mendapatkan suara bisikan dari yang gue gak tau tapi cuan tapi cuan ya mendingan gue mikir itu dong ya itu logikanya jadi being logical doesn't mean lo tidak mendengarkan supernatural justru logikanya jangan ditiru ya teman-teman ya logikanya adalah apa yang paling menguntungkan buat human apapun caranya biasa human have the tendency untuk ngikutin itu itu the most guys 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 iblisnya yang mayatnya dibawa sama si sama si itu sama iblis yang lain jatuhnya ini udah declare bendera putih apa gimana nih takutnya kan gak si Yahweh tadi itu dia juga dia geram sedih tapi sorry ya mungkin gue gak bermaksud merendahkan dia dia tau batasan power dia udah gak mampu gitu gitu dan gue ngerasain dia juga gak retaliate retaliate apa sih ini apa ya kayak membalasin dia cuma kayak kalau lo kesini gue hajar kayak gitu tuh kan damn pegang tangan gue kenceng nih memorinya dia kayak berbuat sesuatu yang mungkin ngelanggar batas dari iblis lain ya tapi dia juga tau dia gak dapet backup dari iblis lain bener gak iya jadi dia itu kayak separatis sendirian gak di backup oleh kelompok iblis lain tapi kalau dia bisa menghasut manusia sorry gue potong di backup tapi bukan yang kayak oleh gimana ya manusia kan kalau lo bergaul dengan yang gede-gede gitu kan di backup kan gue punya backup-an general gue punya backup-an presiden gitu misalnya kan iblis ini mungkin kayak membuat sesuatu yang kalau di dunia manusia presiden bilang itu cara kamu udah lah gue gak setuju udah sana sendirian aja dia gak dapet backup dari yang gede-gede ya intel lo tuh sendiri bang kalau udah intel ketangkep mau bilang apa ya udah dihukum ya dia tetep gak harus ngomong lu yakin konteksnya si Hayovic siapa tadi namanya Yahove si Yahove itu tidak akan mengadu ke manusianya dalam artian keluarga manusianya jangan sampe ya terus tiba-tiba detektif astral Indonesia jangan lupa subscribe ya like, komen, share gue langsung project yang baju hijau apa nih gini misi kita gue bakal serius loh itu gak ini ini akan menjadi masalah serius ke depannya nanti bro ya ya gue tinggal mencari tempat yang aman sih gimana gue sekali-kali udah pengen banget gitu yang Adam gue pengen banget gitu yang Adam ya kan tempat yang aman gue tau gue udah teliti ternyata tempat yang aman gitu loh eh tunggu oke oke konteksnya yang kita agak bedain lagi deh tuh kan gue lupa tadi mau ngomong apa tapi intinya dia ini iluminati bukan sih keluarganya dia istilah kasar kalau feeling gue ya dia bukan iluminati banget tapi orang yang membuat gimana ya istilah kasar keluarga itu tuh keluarga yang bener-bener berhubungan lah dimensi buat gue karena gini kan untuk penyembah sehatan sendiri kan gak seder iluminati satanik atau apa kan banyak ini this is my catch ini pemahaman gue ya penyembah pentransaksi dan pokoknya pemuja sehatan itu punya style yang berbeda-beda kan setiap iya maksud gue itu loh lu gak bisa sama ratain bahwa iluminati begini biasa aja antara sesama iluminati kepecah grup gitu pecah kongsi ceritanya ya kan yang satu punya ego masing-masing beda visi misi ini hanyalah kemelutan manusia aja kayak gue punya ego kayak gini kebetulan cocoknya sama iblis yang ini gitu aja sih gitu jadi bukan masuk geng iluminati ya walaupun ceritanya nih di dolar iluminati banget gitu loh illumination jujur gue gak habis pikir kenapa lebih banyak energi untuk membesarkan dan memajukan si orang-orang itu daripada menghancurkan orang-orang orang-orang itu keluarga termasuk banyak dong populasinya keluarga jadi beberapa keluarga kayak keluarga besar gitu keluarga besar satu keluarga besar gitu karena kan biasanya dari keluarga besar ini ada keluarga apa yang istilahnya kungsian gitu kan tapi keluarga besar ini sangat berpengaruh tapi seberapa pengaruhnya gue gak tau gitu biasanya kalau kayak gitu dia akan kayak menikahi tuh dari saudara-saudaranya satu keluarga gitu ya konteksnya gak tau juga sih kan ada yang kayak gitu untuk menjaga darah isinya sih menjaga harta aja sih biar gak lari ke keluarga lain kan ada yang kayak gitu juga konsepnya kalau kita ngeliat konsep zaman dulu ya iya tapi ini bukan tipe iblis yang selama kita bikin puluhan video DA bukan niatnya tuh unik niatnya anti mainstream ini iblisnya kita nombor ipo baru ya iya bukan yang politik tukang nyerang atau yang kalau di apa di tempat Julius Damian tuh yang iblis air oh itu jelas banget tuh niatnya cuma bunuh manusia bunuh manusia itu itu si buangsat itu sih tunggu dulu udah jadi konteksnya biar kita selamat nih gimana nih kita hancurin kah jujur sih gue pengen nyari tau sih gue cuma pengen ke tempat dimana gue pengen ke tempat dimana dia biasa pergi tunggu kalau gak gini deh lu nyari lu nyari nih ya kan lu ambil si dimannya itu lu tanya nama dia besok saham yang naik apaan kalau gak krepto lagi apa bitcoin bakal turun SMP kayaknya turun berapa poin eh lumayan bro gue tau ada mau ini kan ada mau nyari keterangannya kan ntar ya gue bantu ya tapi kita mau kesana lagi tunggu tunggu gue bantu ada ya silahkan ini apa i'm alone jahat jahat mirza inilah ini sebenarnya jahat bang iyo bang biasaan kasihan jahselin aileen udah muak tuh aileen iya udah gak itu siapa cantik ya itu bukan tuh ceweknya tuh bukan ya yang di havard putih-putih mirip mirip banget sih 80% ya belum 100% gue belum tau banget nih kok aku merinding bisa jadi itu mungkin anak kecil yang udah dewasa tapi kita gak tau loh oh yang tadi yang lu bilangnya agak-agaknya we don't know jadi apa mentor rektor ya kesebut lagi gue jujur gue pribadi jadi di dalam badannya dia ada sesosok sesosok gitu gue gak tau dia alien dia demon gue gak tau intinya tanda undivided gitu ya iya gak terdek-dek sih sama gue kita mau cek fotonya fotonya kita belum tau pasti banget kalau gak gini kita begitu gas kadang lagi menyelinap ke tempat orang-orang di bangsawan itu gue pengen tau rahasia kedepannya antuk apa aku mau ikut dong lu mau ikut atau kita rame-rame aja jadi kita gak apa-apa jadi kita lari rame-rame gue sih lo salah disini aja tapi berbahaya berbahaya karena kita pasti akan ketemu di blis lain bukan bahaya begitu konsep dari masalah tertinggi adalah bila-bila lo menyentuh sesuatu yang sensitif bapak lagi ke ekonomi kalau lo mau apa ya menyenggul kubu kiri ya itu sangat sensitif sih konten kita sensitif ya deh abis ini bu baru tiba-tiba adsense tidak bergulir tiba-tiba channel di blog beli youtube mah murah bagi mereka gini aja lah gue cari tau yang bisa gue sampaikan sama siapa namahan yang gak gue gak sampe gue cuma simpan dalam hati aja ya lo kodein aja terus gue korek-korek lagi kan pokoknya bisa lo korek bisa mau korek-korek dia paling memori sih gimana belum sih belum ada ide lain gue gak belum mau kesana apa enggak kita kesana aja deh rame-rame tempat bangsawannya dimana fotonya apa ikut gue aja deh kayak gini gue ngincar si kayaknya gue ngedeteksi salah satu demon yang jadi intel juga nah nanti gue tangkep dia terus gue bener-bener kayak full memory aja oh kak Adam demonnya itu kurus dan tinggi bukan sih iya 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 ada sebelah sana aku liat di foto keluarganya gitu sih yaudah kita gitu aja ya oke kalau kayak gitu guys sebelum kita mulai untuk kerana sana kita break dulu berontak berontak dia gak mau dia gak mau terus Aileen bisa diceritakan ya udah dibekep sih sama ke Adam tapi kakinya kakinya merontak-rontak gitu pemimpinnya itu ngomong gitu ke bawah-bawahannya ya dengan muka penuh apa ya kepuasan gitu loh iblisnya itu dengan penuh kepuasan sambil duduk sambil begini terus kayak kayak gitu sebenarnya ketika gue gini gitu kelihatan dalamnya itu ada jasad jijik banget sih jasad itu kayak manusia gondrong kayak gitu kayak gondrong gondrong terima kasih